Pemirsa Pelayanan Sistem Administrasi Mandunggal Satu Atap, SAMSAT, di UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di semua kebupaten kota tetap buka seperti biasa saat cuti bersama serangkaian lebaran, termasuk juga jam operasional seperti biasa sesuai hari kerja. Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah PPRD Provinsi Bali di Tabanan Iketut Sadar mengungkapkan pada momen cuti bersama yang dimulai pada tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April, layanan SAMSAT tetap buka seperti biasa. Hal tersebut didasari hasil keputusan rapat tim pembina SAMSAT Provinsi Bali yang dipimpin Segda Provinsi Bali pada tanggal 12 April 2023 lalu. Layanan SAMSAT liburnya pada saat idul fiti saja, yakni pada tanggal 22 April dan 23 April. Jadi saat cuti bersama masyarakat Bali termasuk di UPTD PPRD Provinsi Bali di Tabanan tetap bisa melunasi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan untuk kendaraan yang pembayaran pajaknya jatuh tempo pada tanggal 22 dan 23 April kendaraan tersebut tidak akan dikenakan denda administrasi hingga batas waktu satu hari atau batas waktu pembayaran pada 24 April. Dikatakan jelang cuti bersama ini terjadi lonjakan pembayaran pajak kendaraan yang cukup signifikan. Itu tercermin dari rata-rata penerimaan pembayaran pajak kendaraan yang berkisar di angka Rp600 juta sampai dengan Rp700 juta per hari. Manik Bisnis Bali melaporkan.